Kitab Masmur, Pasal 74 Nyanyian Asaf Ya Allah, selamanyakah engkau meninggalkan kami? Mengapa engkau masih marah kepada kami, kawanmu sendiri? Ingatlah umat yang engkau beli dahulu. Engkau menyelamatkan kami dan kami milikmu. Dan ingatlah Gunung Sion, tempat tinggalmu. Ya Allah, berjalanlah melalui puing-puing lama. Kembalilah ke tempat kudus yang telah dibinasakan musuh. Musuh-musuh kami sudah meneriakan suara perang dalam rumah Tuhan. Mereka mengibarkan bendiranya menunjukkan bahwa mereka telah menang. Tentara mereka seperti orang yang memotong rumput dengan cangkul. Mereka memakai kapak dan beliungnya memotong kayu berukir dalam rumahmu. Mereka membakar tempat sucimu, yaitu rumah Tuhan telah dibangun untuk memuliakan namamu. Tetapi mereka meratakannya ke tanah. Musuh memutuskan untuk menindas kami. Mereka membakar setiap tempat kudus di negeri ini. Kami tidak dapat melihat tanda kami. Tidak ada lagi nabi. Tidak ada yang mengetahui berapa lama itu berlangsung. Ya Allah, berapa lama lagi musuh menertawakan kami. Apakah engkau membiarkannya terus menghina namamu? Mengapa engkau tidak mau menolong kami? Pakailah kuasamu, mengalahkan musuh kami. Ya Allah, engkau lah raja kami sejak dahulu. Engkau telah menolong kami memenangkan banyak perang di negeri ini. Ya Allah, engkau memakai kuasamu yang besar membelah laut dan memecahkan kepala ular naga. Engkau meremukkan kepala lewiatan dan meninggalkan tubuhnya untuk makanan binatang. Engkau membuat mata air dan sungai mengalir dan membuat sungai kering. Engkau menguasai siang hari dan menguasai malam. Engkau telah menciptakan bulan dan matahari. Engkau membuat batas segala sesuatu di atas bumi. Dan engkau menciptakan musim panas dan musim dingin. Ya Tuhan, ingatlah. Musuh-musuh menghinamu. Orang bodoh membenci namamu. Janganlah biarkan binatang mengambil merpatimu. Janganlah lupakan umatmu yang miskin selama-lamanya. Ingatlah perjanjian yang engkau berikan kepada kami karena kekerasan memenuhi setiap tempat yang gelap di negeri ini. Ya Allah, umatmu telah diinjak-injak dengan jahat. Janganlah biarkan mereka dianiaya lagi. Biarlah umatmu dan orang yang tidak berdaya memuji engkau. Ya Allah, bangkit dan berjuanglah. Ingat, orang bodoh telah menantangmu. Janganlah lupakan teriakan musuhmu. Mereka menghinamu terus-menerus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.